Halo, kali ini kita akan belajar tentang pembahasan materi matematika yaitu terutama matematika kelas 7 yaitu yang berhubungan dengan rasio dan perbandingan Nah, langsung saja kita akan membahas soal-soal yang ada di dalamnya Nah, kita akan mulai dari soal nomor 1 Tuku Istana Toy menyediakan kelereng besar dan kelereng kecil Banyak kelereng besar adalah 216 butir, sedangkan banyak kelereng kecil adalah 137 butir Rasio banyak kelereng kecil dengan kelereng seluruhnya adalah Berarti kita harus mencari banyaknya kelereng seluruhnya Berarti kita harus mencari jumlahan dari 216 ditambah dengan 137 Ini kita jumlahkan sehingga didapatkan 6 ditambah 7 adalah 13 Kemudian 3 ditambah 1 ditambah 1 adalah 5 Kemudian 2 ditambah 1 adalah 3 Sehingga yang diminta adalah perbandingan dari banyaknya kelereng kecil adalah 137 Sehingga perbandingannya adalah 137 berbanding 353 Sehingga jawabannya adalah B Selanjutnya kita akan membahas yang kedua Perbandingan antara luas kain merah dengan kain putih Yang diperlukan seorang penjahit adalah 3 berbanding 4 Jika kain merah yang diperlukan adalah 3,6 Kain putih yang diperlukan adalah Di sini kita lihat bahwa merah itu sama dengan 3 Kemudian putih itu sama dengan 4 Karena merah di sini adalah 3,6 Sehingga 3 supaya jadi 3,6 itu kita kalikan dengan 1,2 Sehingga kalau misalnya 3 kita kalikan dengan 1,2 Kita dapatkan 3,6 Sehingga 4 kita kalikan dengan 1,2 Itu kita akan mendapatkan 4,8 Sehingga jawabannya adalah B Kemudian kita lanjut ke nomor 3 Jika Ali membeli 12 lembar kertas gambar Ia harus membayar sebesar Jika membeli 2 itu harus membayar 8 ribu Kemudian membeli 3 harus membayar 12 ribu Membeli 4 adalah 16 ribu Membeli 5 adalah 20 ribu Sehingga kalau misalnya kita membeli 1 Berarti kan sama artinya dengan 20 ribu Kita bagi dengan 5 Sehingga didapatkan 4 ribu Sehingga kalau membeli 1 itu sama artinya dengan membayar 4 ribu Kalau membeli 12 Tentu saja kita harus membayar 12 Kita kalikan dengan 4 ribu Sehingga akan membayar 48 ribu Sehingga jawabannya adalah D Kemudian kita lanjut ke nomor 4 Perbandingan antara uang isti dan uang joni adalah 4 berbanding 7 Jika uang joni adalah 42 ribu Jumlah uang mereka adalah Kita tahu bahwa uang isti itu sama dengan 4 Sedangkan uang joni itu sama dengan 7 Jika uang joni adalah 42 ribu Nah 7 ini bukanlah 42 Sehingga supaya 7 berubah menjadi 42 Ini 7 nya perlu kita kalikan dengan 6 Sehingga 4 nya juga kita kalikan dengan 6 Sehingga jumlahnya ini adalah 24 ribu Jumlah uang mereka adalah Nah kemudian kita kalikan dengan Kita tinggal menjumlahkan jumlah uang mereka berdua Sehingga didapatkan 4 ditambah dengan 2 itu adalah 6 Kemudian 2 ditambah 4 itu adalah 6 Sehingga uang mereka adalah 66 ribu Kemudian kita lanjut ke nomor 5 Perbandingan antara volume air di dalam 2 tabung adalah 5 berbanding 6 Jika volume air di dalam tabung kecil adalah 30 Jumlah air di dalam kedua tabung tersebut adalah Ada 2 tabung Tabung yang pertama dan tabung yang kedua Tabung yang pertama itu adalah 5 Tabung yang kedua itu adalah 6 Jika volume air di dalam tabung kecil Karena 5 lebih kecil daripada 6 Maka kita ubah 5 itu adalah 30 cm pangkat 3 Maka pertanyaannya adalah Tentukanlah jumlah Berarti kita akan mencari total kedua ini Nah 5 supaya menjadi 30 itu kita kalikan dengan 6 Sehingga kalau misalnya tabung yang kedua juga kita harus kalikan dengan 6 Sehingga kalau 6 kali 6 kita dapatkan 36 cm kubik Sehingga jumlah dari air dari kedua tabung tersebut adalah 66 cm pangkat 3 Sehingga jawabannya adalah D Kemudian nomor 6 Perbandingan antara panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 5 berbanding 3 Jika keliling persegi panjang tersebut adalah 80 Maka panjang persegi panjang tersebut adalah Nah kita tahu bahwa keliling Itu sama dengan 2 kali panjang ditambah dengan lebar Sehingga kelilingnya ini adalah 80 sama dengan 2 panjang ditambah dengan lebar Kemudian kita akan bagi dengan 2 Bagi 2 Bagi 2 Sehingga akan didapatkan 40 sama dengan panjang ditambah lebar Nah karena jumlahan dari panjang dan lebar ini Kita dapatkan bahwa panjangnya 5 lebarnya adalah 3 Sehingga panjang ditambah lebar itu sama dengan 5 ditambah dengan 3 Sama dengan 8 Namun permasalahannya disini diketahui bahwa panjang ditambah dengan lebar itu adalah 40 Supaya 8 berubah menjadi 40 maka perlulah ini 8nya kita kalikan dengan 5 Sehingga ini sama dengan 40 Dengan demikian Jika mencari luasnya Oh mohon maaf disini yang diminta adalah panjang Dengan demikian panjang itu sama dengan 5 Kita kalikan dengan faktor pengali tadi yaitu 5 Kita kalikan 5 itu sama dengan 25 Jadi panjangnya adalah 25 Lebarnya adalah 3 Itu kita kalikan 5 sama dengan 15 Panjang 25 lebarnya adalah 15 Jadi panjangnya adalah 25 Nomor 7 Perbandingan kelereng Dito dan Abdul adalah 9 berbanding 5 Sedangkan selisihnya adalah 28 Jumlah kelereng mereka adalah Nah disini karena yang diketahui itu adalah selisih Maka kita kurangkan dulu kelereng mereka Dito sama dengan 9 Abdul itu sama dengan 5 Kita kurangkan dulu sehingga didapatkan 4 Selisihnya 4 Sedangkan disini selisihnya yang diketahui adalah 28 Sehingga untuk mengubah 4 menjadi 28 Kita kalikan dengan 7 Nah dengan demikian Untuk mencari jumlah kelereng mereka adalah Dito ditambah dengan Abdul 9 dan 5 Itu kita jumlahkan Ini didapatkan 14 Sehingga 14 ini kita kalikan dengan faktor pengali yaitu 7 7 yang didapat dari sini Sehingga didapatkan 7 kali 4 Itu adalah 28 Simpan 2 Kemudian 7 kali 1 Dapat 7 ditambah 2 Didapatkan 9 Sehingga jawabannya adalah 98 Nomor 8 Perbandingan panjang sisi sebuah segitiga adalah 3, 4, 5 Selisih sisi terpanjang dan sisi terpendek Nah diketahui disini adalah selisih Selisih sisi terpanjang itu adalah 5 Terpendek itu adalah 3 Sehingga kita bisa kurangkan disini 5 dikurangi 3 Itu dapatkan 2 Namun karena disini diketahui bahwa selisihnya itu adalah 14 Sehingga 2 ini kita kalikan faktor pengali 7 Supaya jadi 14 Jadi faktor pengalinya itu adalah 7 Sehingga kita akan mencari berapa keliling segitiga tersebut Nah kita tahu bahwa keliling sama dengan jumlahan dari seluruh sisi dari segitiga Sehingga ini kita bisa tambahkan 3 ditambah 4 Ditambah 5 Sama dengan Ini adalah 12 Kemudian kita kalikan dengan faktor pengali yaitu 7 Sama dengan 7 kali 2 itu adalah 14 Sama dengan 1 7 kali 1 7 ditambah 1 8 Sehingga Kelilingnya adalah 8 Terima kasih telah menonton